Intro Ini kabarnya gagal Pak? Bukan gagal, berkali-kali kan kita bilang tidak ada yang gagal Mediasi tetap berjalan sesuai agenda Ya minggu lalu kan kita yang memberikan list kepada pihak tergugat Hari ini prinsipal tergugat tidak hadir keduanya Tapi sudah diwakili sama pasok hukumnya Dan tadi seperti hakim bilang, hakim mediasi Tidak perlu didebat-debatkan lagi karena sudah sah Menurut aturan mahkamah dunia Terkait mediasi dihadirkan prinsipal atau tidak Itu tetap bisa berjalan Nah hari ini kami menerima daftar list dari pihak tergugat Nah daftar list ini kita nanti pelajari Yang intinya adalah kita sudah sepakat sidang mediasi selesai Untuk hal ini dan akan melanjutkan kepada sidang untuk dibacakan gugatan materi Pokok materi yang memang apa sih masalahnya Sehingga masuk gugatan di PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 838 Nah itu nanti kita setelah diskusi dengan pihak Panitra Itu nanti akan dipanggil melalui rilis daripada pengadilan negeri Jakarta Selatan Tapi kita minta jadwal tetap jangan dirubah yaitu hari Rabu Bang tapi pihak Jedar menginginkan klien Abang hadir Nah kalau keinginan kan boleh-boleh aja Ya kan? Tetapi esensi permasalahan adalah Mediasi itu sudah terlampaui Nah kita harapkan Dengan maksudnya nanti kepada gugatan pokok Atau pembacaan gugatan materi yang kami akan Sampaikan nanti di depan ketua majelis Itu yang akan kita harus fokus Ya itu beda konteks Karena jemput paksa bagaimana jemput paksa Ingat kalau yang di Polda Metro ya Di Polda Metro itu Itu klien kami baru dipanggil secara patut satu kali Satu kali Sehingga Polda Metro gelar perkara Mungkin karena tekanan dari netizen Mungkin pemerintahnya terlalu banyak Dipikir polisi tidak bekerja Buktinya polisi Republik Indonesia Terutama Polda Metro Jaya Sudah sangat bekerja profesional Dari lidik berubah menjadi sidik Nah terkait jemput paksa Itu masih langit dan bumi Masih jauh Masih jauh sekali Panggilan pertama saja Di lidik Itu cuma satu kali Nah di sidik Baru dipanggil satu kali Tetapi kita sudah memberikan alasan Kepada pihak penyidik Latar belakangnya kenapa Dan juga sesuai pasal 113 Kitab Anbuku Macara Bidana Kalau memang dibutuhkan Ya penyidik dong bisa menyamperin klien kami Untuk menemukan daripada klien kami Bukan lantas jemput paksa Tersangka aja belum Diperiksa aja belum Jemput paksa Gak boleh begitu Karena akan ada pelanggaran hak asasi Dan pelanggaran hukum acara Jangan dibuat Si paksa Jangan dibuat Digoreng-goreng Bahwa ada jemput paksa Karena klien kami ini Murni bisnis Bukan terkait Teroris Narkoba Atau pembunuhan Itu pun masih debatable Apakah benar Adanya temuan pidana Atau tidak Berarti yang diharapkan Ke polisi Kami menghormati pelapor Tapi kan pelapor dalam hal ini Bukan yang bersangkutan Tapi dikuasakan kepada Kuasa hukum yang lama Yang berinisial J Dari kantor hukum yang terkenal di Jakarta Bang klien abang kan juga Sumpet bilang Mau memfasilitasi Pertemuan ya bang Tapi sayangnya Jedar malah memilih Untuk Entah berliburan Atau Nah itu makanya kami sangat sayangkan Dia kan selalu bercerita Dia gak bisa sana-sini Karena anak Gak bisa apa-apa Tapi kok bisa liburan Kalau memang Dia ingin menyelesaikan langsung Dengan klien kami Dan kami fasilitasi Kami siapin tiketnya Akomodasi dan seterusnya Agar jumpa dengan Klien kami Dan klien kami akan bilang Tahun depan dia akan kembali ke Indonesia